Sampai sekarang beberapa rekan-rekan ada yang ragu-ragu untuk mendaftar aplikasi ini karena ya menurut saya bukan ragu-ragu di aplikasinya kalau menurut saya Karena rekan-rekan ragu-ragu modalnya itu harus minimal 100 USDT untuk bisa melakukan staking Karena aplikasi ini kalau ingin menghasilkan cuan ya harus mengikuti staking dan staking itu disini minimal 100 USDT Tapi rekan-rekan sudah merasakan terlebih dahulu dan berani mencoba di beberapa bulan yang lalu tepatnya 2 bulan setengah ya Saya kurang lebih 2 bulan setengah ya itu sekarang rata-rata loh bro ya rata-rata sudah mengenyam hasilnya Dan mungkin ada yang sudah kembali modalnya itu kalau dipikir modalnya standar 100 USDT Kalau yang banyak-banyak wow gak tau lagi bro rata-rata yang banyak itu berarti dia juga mereferensikan orang banyak juga Modalnya sampai ribuan USDT dan memang ini luar biasa bro luar biasanya apa aja bang Yuk kita tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila jalan ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi BeatBest, 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 BeatBest Waduh, Joss Gandos bro, aplikasi yang Joss Gandos ini benar-benar Joss Gandos Mudah-mudahan Joss Gandosnya itu selamanya bro Dan ini saya buktikan di tanggal 21 November 2023 ini apakah Joss Gandos Ini sengaja saya bikin videonya 21 November mungkin saya uploadnya 22 November bro Karena kalau tidak begitu tidak sempat-sempat membuat video bro Ya bukan karena apa ya, memang pas ada pekerjaan yang harus diselesaikan di dunia nyata Sehingga memang untuk pegang handphone di depan orang, depan apa ya, relasi saya, ngobrol kan enggak enak bro ya Saya pegang handphone sama lihat aplikasi-aplikasi enggak mungkin lah ya Dan ini saya sempatkan kalau bisanya malam saya bikin video numpuk-numpuk-numpuk Besok saya upload atau lusanya saya upload kalau enggak sempat ngedit-ngedit ya Langsung aja itu the point apakah aplikasi Joss Gandos dan titik-titik bro Saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya Apa yang perlu diingatkan bang, nanti tonton video ini sampai habis ya Setelah saya ngomong, saya simpulkan baru Kalau menurut rekan-rekan itu masuk, cocok ya Cocok login menurut tadi rekan-rekan, boleh ditiru kalau enggak cocok tinggalin saja informasi dari saya Yang pertama bro, aplikasi ini tetap Joss Gandos Ini terbukti dari akun saya dan akun istri saya, dua akun ini ya Hari ini saya WD, lancar saya bro, saya tunjukkan ya Kalau enggak ditunjukkan enggak seru bro Yang kemarin niatnya itu saya apa ya, saya pendam ya Buat apa di pendam ya Ini hasil 43 USDT, itu hasil saya yang jual 0,2 BST bro Sekarang getun bro, getun apa ya? Nyesel ya? Karena sekarang satu BST, wow Nanti saya tunjukkan enggak kan ya Wow, wow Tapi ini kalau enggak saya contohkan, kan Boi yang tanya Apa fungsinya BST itu bang? Bang, BST cara jualnya kayak gimana bang? Cara jualnya jualnya jualnya, pokoknya macam-macam Wattet, 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 wattet ya Karena biasanya yang tanya-tanya gitu Kalau yang daftar sih oke aja Yang repot itu ya, enggak pernah daftar aplikasi Tapi, weh, komennya macam-macam ya Sampai ada itu ya, di aplikasi Core Saya uploadan aplikasi Core Sampai ngomongkan hal-hal yang jorok-jorok itu bro Masalah Nanti kapan-kapan saya tunjukkan lagi itu ya Saya enggak fokus di situ-situ Saya fokusnya di pekerjaan nyata saya Nyata sama aplikasi-aplikasi yang saya jalankan Dengan teman-teman semua ini Para pengguna aplikasi-aplikasi yang sering berkunjung di Dev Journal Oke lanjut ya Ini ada 43 USDT sebelumnya ya Terus akhirnya saya lihat di sini bro Yang bisa di WD hari ini Itu kurang lebih ada tulisan 16 Ini yang saya masih tanda-tanya Apakah ini sistemnya berubah atau gimana ya Atau memang kayak gimana Nanti rekan-rekan sharing di sini ya Rekan-rekan sharing di sini ya Ini ya, ini nanti yang saya tanda-tanya ini ya Nanti saya tunjukkan perbedaannya dengan yang sebelumnya Atau ini saya samakan dengan akun yang Dua akun ini saya WD semuanya Ini ada 16 Saya klik 16 ini Nah ini ada proses kayak gini Bla-bla-bla Saya klik tarik hasil di sini Nah di saat tarik hasil Jangan lupa yang ditarik yang di BSC bro ya Bukan Tron Karena saya nyimpannya di BSC ya Terus di sini sudah ada USDT Tron Ini kok 4 ya Bingung saya Ini dari mana ya Ini hasil nggak tahu ya Saya coba-canya sekarang pokoknya staking hasil cuan Staking hasil cuan ya Nanti rekan-rekan yang ahli-ahli silahkan sharing di sini ya Untuk kebaikan semuanya ya Saya klik BSC di sini muncul seperti ini Nah ini yang saya WD Ya 11 Apakah ini yang 4 ini tersimpan di sini atau kayak gimana Pokoknya ini 11 bro ya Ini jadinya di sini Kepotong 5% bla-bla-bla ini ya Ini bisa Anda hitung ya Saya malas hitung-hitungan ya Pokoknya WD-WD-WD gitu aja bro ya Kalau rekan-rekan ahli matematika bisa bantu hitungkan ya Terus kemudian langsung klik aja di sini selanjutnya Setelah klik selanjutnya di sini akan tertera kayak gini Yang bisa saya WD 11 Dikurangi gasinya juga 1 USD tadi sebesar 10,4 Ya 10,4 bro Setelah itu bro Ketemu tambahan seperti ini Nah ini yang heran kok ada lagi di sini yang 4 ya Apakah 4 ini yang tadi troll itu ya bro ya Saya nggak tahu ya Ini masih saya cari-cari Ini apakah 16 itu termasuk yang 4 ini atau gimana Tiba-tiba ada 4 ya Jadi proses untuk WD itu tiba-tiba ada 4 ya Oke saya nggak ngurusin ini seperti yang saya sampaikan Pokoknya WD-WD-WD bro Kemudian kalau saya lihat di tampilan Walletnya bro Ini sudah masuk bro Sebesar 53 Bener ya Tadi kan 43 Besar 10 Ketambahan 10 Jadi 53 Mantap bro Ini langsung saya cuankan ya Saya kirimkan di Indodak saya Karena berpikiran Kalau jadi Indodak itu mau nyiarkan cepat gitu aja Jadi rupiah ya Oke ini saya masukkan Sebesar 53 USD Langsung nggak pakai lama bro Di sini langsung 0 Di sini langsung 0 Kalau saya lihat di Indodak Lo masuk bro Nggak bahaya tak Mantap sih Baik ya 53 USDT bro Lumayan bro Beat best Beat best Mantap ya Dan ini saya tunjukkan di akun saya ini USDT-nya masih 0 bro Saya tunjukkan 0 0 0 0 0 ya Oke kemudian di sini Kalau saya lihat di sini yang bisa saya WD Harusnya 17,8455 Ya 17 USDT ya Ini seperti tadi bro Dikala saya klik di sini Nah ini munculnya seperti ini ya Loh 13 Terkurang 4 Secara otomatis terkurang 4 ya Akhirnya ketemulah seperti ini Masuknya 12 USDT Ya karena kepotong lagi 1 USDT ya Oke bro ya Di sini prosesnya Nah prosesnya Sama kayak tadi Dan kalau dilihat di Indodak bro Indodak Setelah proses pencairan Langsung masuk bro 12,009599 9599 Sama kayak ini bro Ya Mantap jiwa Mantap tenang Nah ini yang saya sebut Wow 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 bro Ini kalau dilihat di sini bro ya Harga BST itu bro ya Coba anda lihat ini Harga BST Ekuitas BST Ini saya masih 0,004 Karena kemarin saya jual 0,2 loh bro 25 loh bro Ini ya Saya lihatkan Harganya BST Wow Ini bro 1107 Saya jual waktu harga 175 loh bro Wow Seandainya kalau saya jual sekarang bro Wow 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 Ini kan berarti Saya yang jual satu BST nya Satu BST Satu BST nya sekian Berarti kalau 0,1 Berarti kan 1100 Wah 100 Berapa bro ya 110 ya 110 bro ya Iya bro ya 100 Aduh Wakeh bro 110 bro ya Wakeh bro Asli bro Anggap aja saya kalau jual sekarang Dikalikan 10 bro Yang kemarin dapat 43 Harusnya dapat 430 USD Bro Bener gak bro Bener gak Bener lah Nah ini rekan-rekan Anehnya disini BST ini gak bisa beli bro Bisanya di Apa ya Dijual kembali di Aplikasi BigBest Ya tapi kalau rekan-rekan Mau nampung Disitu ada penampungan Yang harganya Wow 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 Saran saya Kepada rekan-rekan Yang terutama Para pengguna Aplikasi Apa ya Pemain kripto Apa ya Yang baru mainan Kripto gini Ya sama kayak saya Maksudnya Gak usah Neko-neko Gak usah Napsu-napsu Apa adanya Wahe Yang penting Jual Habis itu kalau anda Mau muter-muter Asalkan muter-muternya Hasil dari gratisan Anda silahkan Silahkan Tapi kalau anda Langsung napsu Beli Langsung beli Ribuan Wah Gak ada jaminan bro Kalau pun ada yang bilang Ini gini Ini gini Gak ada jaminan Kalau menurut saya Gak ada jaminan Jadi nikmati proses Apa adanya aja Kalau berani mencoba Ya mencoba yang sewajarnya Menurut kita Masing-masing Saya gak bilang Kalau anda cobain Seribuan itu Gak wajar Bukan gitu bro ya Kewajaran kita itu beda Ya Kita anggap wajar itu beda Misalnya dalam Bisnis kripto ya Dalam Beli kripto Ada yang bilang 100 USD itu tidak wajar Wajar yang 10 Ada yang bilang 100 USD itu wajar Ada yang bilang Ribuan USD itu Tidak wajar beli kripto Ada yang 100 USD itu Wajar Jadi kewajaran kita itu Tergantung Masing-masing Asalkan lakukan Dior Atau riset secara mandiri Dan Kalau top pun ada Kegagalan di aplikasi Ya jangan menyalahkan Siapapun bu Semua itu resiko Ditanggung masing-masing Kalau tidak mau resiko Jangan pernah Ikuti aplikasinya Gampang Ya Jangan pernah bro Atau gampangnya Kalau anda kerja Takut resiko Dagang takut resiko Resiko Tangkrut Jangan berdagang Gampangnya gitu ya Gitu ya Kalau berani mencoba Silahkan Dior atau riset Secara mandiri Keputusan ada Di tangan masing-masing Tapi sesama pengguna Aplikasi Aplikasi-aplikasi Mengasih cuan Saya hanya mengingatkan Jangan nafsu Ya Boleh berani mencoba Tapi Jangan Gagabah Gitu ya Diorang-diorang Mudah-mudahan Informasi singkat ini Bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau sudah salah-salah Kata dari saya Yang paling mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan